GERAKAN 30 SEPTEMBER Gerakan 30 September, atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30S-PKI, menjadi tinta hitam sejarah Republik Indonesia. Banyak nyawa melayang pada hari itu, termasuk sejumlah jenderal TNI. Mirisnya, banyak cerita-cerita yang diselipkan dalam peristiwa berdarah tahun 1965 tersebut. Menurut kabarnya, sebelum peristiwa itu terjadi, gerakan yang berencana menumpas para jenderal itu sudah tercium oleh beberapa perwira TNI. Salah satu saksi peristiwa gerakan G30S, yaitu Kolonel Abdul Latif mengaku, bahwa dirinya telah memberikan laporan terhadap jenderal Soeharto, beberapa saat sebelum tragedi kelam tersebut pecah. Namun nasib berkata lain, Kolonel Latif yang kala itu memberi laporan tentang gerakan tersebut, merasa dikhianati oleh Soeharto. Dirinya justru dijadikan tersangka dan dipenjara oleh Soeharto. Kolonel Latif yang saat itu menjabat Komandan Brigade Infanteri 1 Kodam 5 Jaya, mendapat bocoran tentang rencana G30S, kemudian bertemu Panglima Kostrad atau Pangkostrad, yang saat itu dijabat oleh Soeharto. Soeharto dalam buku, Siapa Sebenarnya Soeharto? Fakta dan kesaksian para pelaku sejarah G30S PKI, karya Eros Jarod, mengungkapkan kesaksiannya soal peristiwa ini. Dikutip dari berbagai sumber, Kolonel Al-Latif dikenal sebagai anak buah dan sejawat Soeharto kala itu. Ketika diwawancarai Der Spiegel pada 19 Juni 1970, Soeharto menyatakan, ia memang ditemui Latif di RSPAD beberapa jam sebelum kejadian G30S terjadi. Meski bertemu, Soeharto menegaskan, bahwa Latif tak memberikan informasi apapun. Lalu, kesaksian yang diceritakan Soeharto kepada Der Spiegel tersebut berubah. Pada bukunya yang berjudul, Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, Soeharto mengutarakan jika ia hanya melihat Latif dari kejauhan, dan tak ada interaksi yang terjadi malam itu. Kolonel Latif mengungkapkan, dua hari jelang peristiwa G30S, ia mengaku telah menemui Soeharto di kediamannya, Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu keduanya membicarakan keadaan keluarga masing-masing. Hingga kemudian, Latif memberitahu Soeharto, jika akan ada suatu gerakan yang akan membunuh para jenderal TNI AD. Seperti yang telah diungkapkan dalam banyak kesaksian, Latif menemui Soeharto di rumah sakit tentara di Jalan Gatot Subroto. Soeharto dan istri sedang menunggui putra bungsu mereka, yaitu Tommy, yang dirawat akibat ketumpahan sup panas. Latif muncul di ruang perawatan Tommy pada pukul 22, 30 September 1965, beberapa jam jelang operasi G30S. Kedua orang itu berbicara selama sekitar satu jam, membuat Latif datang terlambat dalam rapat bersama para kolega di Pondok Gede untuk melaporkan hasilnya. Tidak ada catatan mengenai pertemuan Latif Soeharto itu, apa yang terjadi di antara dua kawan lama itu, dan hanya secuil informasi saja yang dapat diperoleh mengenai topik itu yang datang dari tiga wawancara, dua dengan Soeharto dan satu dengan Latif. Dalam wawancara yang pertama dengan Arnold Brakman, beberapa saat setelah gagalnya kudeta tahun 1965, Soeharto mengatakan bahwa Latif datang menemuinya di rumah sakit, bukan karena ikut prihatinan akan sakitnya Tommy, melainkan untuk mencari tahu tentang dia. Latif merasa perlu mengamati, apakah Soeharto menunjukkan tanda-tanda yang bisa menjadi indikasi kesiapannya untuk mengambil suatu tindakan, guna menggagalkan kudeta G30S itu, atau apakah perhatiannya yang tercurah habis pada anak bungsunya, membuat Soeharto tidak punya waktu untuk melakukan hal tersebut. Dalam wawancara kedua dengan Der Spiegel pada bulan Juni 1970, ketika ditanya, mengapa namanya tidak tercantum dalam daftar nama jenderal yang akan diculik, Soeharto mengatakan, bahwa Latif datang menemuinya di rumah sakit di malam penentuan itu untuk membunuhnya, namun uru melakukannya, karena melihat banyak orang yang hadir di situ. Dan dari Latif hanya terdapat referensi yang tidak jelas mengenai pertemuan itu, dalam wawancara pertama pada tanggal 24 Mei 1998, di mana dia mengatakan, bahwa dia telah mengunjungi Soeharto tiga kali, untuk membicarakan masalah itu pada bulan September 1965. Dan bahwa hanya pada pertemuan terakhir pada 30 September itulah, keadaan memungkinkannya mengatakan pada Soeharto, apa yang akan terjadi keesokan paginya, 1 Oktober 1965. Latif pun mengaku masih ingat kejadian tersebut. Saya masih ingat kejadian itu, karena saat itu putra bungsu Soeharto, yang masih berusia tiga tahun, menderita luka cukup serius akibat tersiram sop panas, tutur kolonel Latif. Kemudian, kata Latif, Soeharto tidak melakukan tindakan apa-apa terkait informasi yang ia sampaikan itu. Karena laporan itu tak digubris Soeharto, Latif pun kembali menemui Soeharto yang berada di RSPAD Gatot Subroto. Kala itu, Soeharto sedang menunggui Hutomo Mandala Putra yang menjalani pengobatan, karena tersiram sop panas. Menurut Latif, laporannya terkait peristiwa itu tak digubris lagi oleh Soeharto. Hingga kemudian peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Soeharto disebut-sebut mengetahui akan rencana penculikan sejumlah jenderal, yang diakini sebagai Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta pada Presiden Soekarno. Soeharto sendiri pada saat itu menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad, berpangkat Mayor Jenderal. Hal itu berdasarkan kesaksian salah satu pelaku, yaitu Kolonel Abdul Latif dalam persidangan. Dikutip dari buku John Rosa, berjudul Dali Pembunuhan Masal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, Latif bersaksi, bahwa ia memberi tahu Soeharto soal rencana penculikan sejumlah jenderal. Dengan laporan saya ini, berarti saya mendapat bantuan Moril, karena tidak ada reaksi dari beliau, kata Latif. Tak hanya sekali, Latif bahkan sebelumnya pernah membahas soal isu adanya Dewan Jenderal di rumah Soeharto. Latif juga megaku, bahwa ia juga sudah membicarakan masalah Dewan Jenderal dengan Soeharto satu hari sebelumnya, di kediamannya di jalan Haji Agus Salim. Pada pertemuan di rumah Soeharto itu, Latif melaporkan adanya isu soal Dewan Jenderal yang akan melakukan Kudeta. Menurut Latif, Soeharto telah mengetahui hal itu dari mantan anak buahnya dari Yogyakarta, yang bernama Subagyo. Tanggapan beliau akan dilakukan penyelidikan, kata Latif. Kolonel Latif yang ketika itu menjabat sebagai komandan Brigade Infanteri 1 Kodam 5 Jaya datang melapor kepada Soeharto. Anehnya, Soeharto selaku Panglima Kostrad, tidak menggagalkan peristiwa yang berbuntut pada penggulingan Soekarno selaku presiden, setelah mendapat laporannya. Siapa sebenarnya yang melakukan coba de-etat pada 1 Oktober 1965, G30S ataukah Jenderal Soeharto? Ungkap Latif di pengantar bukunya, Bledoi Kolonel Alatif, Soeharto terlibat G30S. Soeharto menjadi pahlawan setelah ramainya peristiwa G30S. PKI pun dianggap sebagai dalang. Sementara itu Soekarno tidak melakukan apa-apa. Masyarakat sipil, mahasiswa, dibantu tentara, menggelar berbagai demonstrasi besar-besaran, menuntut PKI dibubarkan dan ekonomi diperbaiki. Buntut dari peristiwa G30S yaitu pada 11 Maret 1966. Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Angkatan Darat, meminta Soekarno memberi kuasa untuk mengatasi keadaan. Permintaan itu kemudian disebut sebagai Super Semar, atau Surat Perintah 11 Maret. Peristiwa itu menjadi jalan Soeharto menjadi presiden selanjutnya menggantikan Soekarno. Selanjutnya Soeharto menumpas PKI. Setidaknya 500 ribu orang yang dituduh PKI atau simpatisannya, dihabisi di berbagai penjuru Indonesia. Ada juga yang dipenjara selama puluhan tahun seperti Latif, yang merasa dikhianati oleh Soeharto. Jadi siapa yang sebenarnya telah mengakibatkan terbunuhnya para jenderal tersebut? Saya yang telah memberi laporan lebih dulu kepada Jenderal Soeharto? Atau justru Jenderal Soeharto yang sudah menerima laporan tetapi tidak berbuat apa-apa? kata Latif dalam kesaksiannya. Dia juga mengatakan, sama sekali tidak ada langkah-langkah untuk menambah penjagaan. Sebaliknya, setelah peristiwa G30S meletus, selain menghantam G30S dan juga membantai ribuan rakyat yang sama sekali tidak tahu apa-apa, mereka bertiga, yaitu Soeharto, Umar Wirahadi Kusumah, dan Basuki Rahmat, kemudian malahan bersama-sama menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno, ujar Latif. Kemudian Latif menjadi tahanan politik karena tuduhan terlibat G30S sejak tanggal 11 Oktober 1965. Ia kemudian diadili tahun 1978 dan dibebaskan dari tahanan tanggal 6 Desember 1998 oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie. Kolonel Abdul Latif pun akhirnya meninggal dunia pada pukul 6.30 WIB pada Rabu, 6 April 2005, akibat sakit paru-paru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.